Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan pihaknya akan memberkisah setiap orang yang memiliki peran untuk membuktikan keterlibatan dalam kasus korupsi, termasuk Putra Bungsu Presiden SBE Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS. Dari Gedung KPK Jakarta, Stephanie Silitonga akan memberikan laporan selengkapnya untuk Anda. Stephanie, dalam kaitan apa IBAS disebut dalam pernyataan Wakil Ketua KPK tersebut? Yohana, tadi kami mendapatkan pernyataan dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto bidang penindakan yang menyatakan bahwa dengan tegas KPK akan memeriksa siapapun orang yang disebut memiliki peran dan pemeriksaan ini bertujuan untuk membuktikan seseorang itu terlibat atau tidak dalam kasus-kasus korupsi. Dan dalam hal ini, tadi Bambang Wijayanto mengatakan bahwa tidak ada pengecualian, termasuk untuk memeriksa Putra Bungsu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Edi Baskoro. Dan Yohana berikut adalah petikan wawancara kami dengan Bambang Wijayanto. Yang mungkin tidak diperiksa. Simple banget gitu. Soal ini simple gitu. Cuman kalau keterangannya bahwa IBAS adalah SC, itu kan semua orang juga udah tahu gitu loh. Apa lagi yang perlu dipersoalkan di situ? Pak tadi ada... Saya mesti cek sama penyidik kan? Itu kan ada kebutuhan penyidik dan kepentingan penyidik. Jadi gitu ya, jadi sederhana sekali gak ini? Pak tadi pengacaranya... Kalau terhadap seorang pengacara yang mengomongan itu, kayaknya kita perlu double cover ya, untuk ngecek betul gitu loh. Daripada saya salah memberikan komentar, sebaiknya nanti saya harus cek dulu. Apa betul seperti itu? Karena saya khawatir kalau itu betul, kalau gak benar, jadi sebaiknya kasih kesempatan, saya akan cek dulu. Apa betul ada pernyataan-pernyataan seperti itu? Karena ada yang agak aneh ya, dalam pernyataan itu ya, kalau yang... ini kan saya juga sebelumnya lawyer, jadi saya paham. Kalau pertanyaannya-pertanyaan TUSI, tugas pokok atau fungsi, itu pertanyaan yang paling awal bos. Gak mungkin itu sampai kemana-mana, biasanya gitu ya. Tapi kan saya tidak boleh memberikan jatuh apapun, saya perlu waktu untuk ngecek itu. Kan gak mungkin saya memberi komentar atas informasi yang belum saya cek kebenarannya. Penjidik juga menanyakan, apa betul ketua fraksi punya tupoksi khusus, sesuai dengan aturan undang-undang? Tama-tama. Yohana, demikian yang dapat kami laporkan dari gedung KPK, kembali di studio. Ya, Stephanie Silitong, laporkan dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.